ada yang bertanya oleh hal nabi itu mengapa nabi itu seluruhnya laki-laki kenapa tidak ada yang dari perempuan gimana pertanyaan kedua itu dia tanya kira-kira apa bahasa yang disampaikan malaikat kepada nabi Muhammad atau para nabi apakah menggunakan bahasa manusia seperti Al-Quran bahasa Arab atau ada bahasa lain katanya saya ingin menjawab pertanyaan yang kedua terlebih dahulu ya bahwa ketika kita bermimpi kita berbicara dan pembicaraan kita itu kita tidak menggunakan kemudian bahasa yang kita gunakan dalam material ini bahkan seringkali kadang-kadang kita memahami apa yang diinginkan oleh orang lain di dalam mimpi kita itu tanpa dia menyampaikan menunjukkan bahwa ada bahasa universal secara ruhannya yang bisa dipahami oleh seluruh mahluk ini tapi dia bersifat ruhannya dan kita menceritakan kembali mimpi kita itu dengan bahasa kita secara material tetapi ini patut diingat ini yang kekeliruan kalangan kemudian liberal dalam memahami bahwa ayat-ayat yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang dibuat oleh lisan nabi kekeliruan ya kekeliruan ya pandangan bahwa dalam konteks ini apa yang kemudian tersampaikan pada diri nabi itu kemudian terwujudkan melalui kalimat-kalimat yang memang Allah ilhamkan kepada nabi untuk memilih kalimat-kalimat itu sebagai kemudian apa yang didapatkan pada wahyu yang didapatkan oleh nabi melalui malikat jibril ya dan bahasa yang ada itu bahasa yang kemudian bahasa pahania bahasa alamu misali ya sehingga pada alamu misali ini tentu terlepas dari bahasa-bahasa yang ada di muka bumi ini karena itu tidak benar ya kalau orang mengatakan bahwa bahasa Arab itu sebagai bahasa surga ya di surga orang berlomba-lomba untuk harus belajar bahasa Arab karena di alam berikutnya kita tidak lagi berada di alam materi ini siapapun akan memahami kemudian pertanyaan malikat mungkar nakir di alam kubur gitu kan dapat berdialog dengan para malikat dan seluruh bagian yang ada di alam non-materi itu tentu dengan bahasa yang karena itu dalam hadis-hadis kita temukan bahwa ketika Rasulullah mendapatkan wahyu itu ada yang kemudian seperti suara lonceng ada sesuatu yang kemudian membuat Rasulullah Rasulullah itu segemar dan sebagainya karena apa yang dialami Rasulullah itu berada di alam ruhannya tetapi apa yang ada di alam ruhannya ini ketika muncul keluar apa yang dihasilkan bukanlah hasil dari apa namanya bukanlah hasil dari hasil proses berfikir Nabi untuk memilih kata-kata itu adalah pilihan yang memang sudah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana tadi Allah mengatakan jadi apa yang disampaikan dalam bentuk kalimat ini sebenarnya ini adalah realitas wahyu dalam bentuk zohir tapi ketika dia diada di alam batin tentu realitasnya berbeda dari apa yang ada dalam zohir ini gitu tapi pada hakikatnya inilah tajali dari alam zohir itu jadi teks-teks apa yang ada dari yang kita baca kita kita apa kita hafalkan itu yang kita sebut sebagai Al-Quran sebenarnya itulah realitas yang ada di alam batin tentu dalam makna yang dalam hakikat yang berbeda sebagaimana kita melihat bahwa cahaya matahari itu pada awalnya begitu dahsyat tapi untuk sampai ke bumi sehingga bisa kemudian diserap atau dirasakan sesuai dengan kehidupan manusia di muka bumi ini terjadi kemudian penyaringan sehingga cahaya yang ada di sini itu sudah jauh berbeda dari cahaya matahari yang ada pada matahari itu sendiri tetapi apakah dia bukan cahaya matahari itu ada cahaya matahari itu sendiri yang membedakan apa intensitasnya demikianlah bahwa teks Al-Quran yang kita yang kita baca dalam bahasa Arab dan sebagainya ini itu tidak lain pada hakikatnya juga adalah realitas yang kemudian sama dengan apa yang ada di balik alam materi ini apa yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah salam salam hakikatnya adalah ketunggalan bahwa itu berdasarkan yang sama dia adalah satu yang satu kenapa kemudian para nabi itu apa dia adalah seorang laki-laki bahwa dalam konteks ini para ulama tentu juga menjadi menjadi diskusi ya di kalangan para ulama sendiri bahwa kenapa kemudian seorang nabi itu adalah laki-laki yang pertama bagian kemudian menyebutkan bahwa karena diantara tugas para nabi itu tidak lain adalah apa namanya untuk menyampaikan kemudian kepada manusia secara umum karena itu ini yang diperlukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu kemudian untuk terhubung kepada seluruh manusia ini secara zohir tidak lain adalah laki-laki walaupun tentu yang menerima wahyu menerima wahyu menerima pesan-pesan Tuhan bukan hanya laki-laki kita tahu sebagaimana Syedah Maryam juga mendapatkan secara langsung dari Malaikat Jibril ketika Jibril berkata bahwa dia menyampaikan manusia kepada Maryam jadi tidak berarti bahwa kemakom ruhania itu hanya disyapai oleh laki-laki tidak hanya laki-laki yang berbicara dengan Malaikat Jibril bahkan mendapatkan pesan-pesan ilahi ada banyak perempuan juga yang mendapatkan langsung pesan-pesan ilahi melalui Malaikat Jibril tapi tidak semua kemudian pesan-pesan ilahi yang dapatkan Malaikat Jibril menjadikan mereka sebagai nabi kenapa karena nabi itu sekali lagi sebagai nabak yang membawa berita dan menyampaikan berita itu sehingga dalam konteks ini mereka adalah apa karena terhubung dengan beragam hal yang bersifat sohir maka tidak lain itu yang dapat mengemban amanat itu adalah laki-laki karena laki-laki dalam konteks itu dia tidak dibatasi oleh batasan-batasan sebagaimana kemudian batasan kemudian pada perempuan ada hal yang berbeda dalam konteks ini tidak tentu tidak merendahkan perempuan secara ruhannya perempuan dapat mencapai derajat yang tinggi dan bahkan ada banyak perempuan yang melebihi ketinggian derajat laki-laki tapi tentu secara ruhannya tetapi tugas ini berbeda ini satu hal yang berbeda ketika kita menyebut nabi atau menyebut rosul itu terkait dengan tugas mereka pada seorang nabi itu mereka punya tugas untuk menyampaikan berita pada seorang rosul mereka punya tugas untuk membawa risalah bukan dalam konteks makna kedudukan ruhani mereka ketinggian derajat seseorang itu ditentukan ketinggian ruhani mereka jadi karena itu misalnya kalau kita melihat dari konteks Ibnu Arobi bagi Ibnu Arobi rosul itu adalah makom yang paling rendah kenapa? karena dia sangat zohir sekali tugasnya membentuk masyarakat mendirikan kemudian otoritas kekuasaan berperang para rosul berperang dan sebagainya ini hal-hal yang sifatnya zohir sekali dan ini diperlukan fisik yang kuat yang tangguh yang bisa melakukan kerasan dan sebagainya di dalam dari rosul ini bagian batin ketemua Rabi adalah nabi kenapa? karena fungsinya bersifat ruhaniah dan tapi di dalam ruhaniah rosul nabi yang paling tinggi adalah wali kenapa? karena dia hanya bersifat atau pada wali ini dia sangat bersifat rahasia karena sesuatu yang sangat rahasia maka itu pasti sesuatu yang sangat tinggi sangat bernilai semakin batin sesuatu maka dia semakin tinggi nilainya batin dari seluruh rosul itu adalah nabi dan batin dari seluruh nabi itu adalah wali ini struktur yang digambarkan oleh narabi yang berbeda dari secara umum tapi kita bisa mengatakan bahwa nabi itu seorang laki-laki karena dia harus mengurusi urusan kemasyarakatan dia harus tampil secara Zohir dia harus diharuskan kadang-kadang memimpin peperangan membuat kemudian pemerintahan dan sebagainya dan itu memerlukan kemudian sosok yang yang kuat dan dia harus tampil ke depan ke muka dan juga tentu saja kadang-kadang dia harus kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kemudian memimpin peperangan dan sebagainya baik dampaknya waktu kita sudah cukup cukup insyaallah lain kali nanti kita bisa nyambung lagi terkait dengan mungkin lebih jauh nanti pasca kenabian barangkali bisa closing statement sebelum kita tutup bahwa manusia ini memerlukan nabi itu sehingga dengan kenabian itu kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat melihat jalan yang menyampaikan hakikat diri kita semua ini pada kesempurnaan hakiki kita tanpa kehadiran nabi manusia tidak akan mampu untuk dapat melihat jalan menuju Tuhan jadi karena itulah bahwa sesungguhnya Tuhan mengutus nabi kepada kita karena kasih sayang Tuhan kepada kita semua semudah ini bermanfaat dan kita akhiri dengan doa bermanfaat ya Kurang kenalkan kami pada dirimu sekiranya kami tidak mengenalmu maka kami tidak mengenal Rasulmu. Ya Allah kenalkan kami pada Rasulmu. Sekiranya kami tidak mengenal Rasulmu maka kami tidak akan mengenal hujahmu. Ya Allah kenalkan kami pada hujahmu. Sekiranya kami tidak mengenal hujahmu maka kami tidak akan mengenal agamamu. Janganlah kau palingkan kami setelah kau berikan petunjuk pada kami. Birahmatika ya Rahman Rahimin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bin alamin. Terima kasih guru kita Kiai Haji Halil Al-Walib yang sudah menyampaikan pemaparan terkait filsafat kenabian. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Mohon doa selalu Wa mataufiqi illa billah Alayta wa kaltu wal yunib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh